Intro Dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur gencar meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya melalui akreditasi rumah sakit. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur menerima tim surveyor akreditasi rumah sakit selasa 18 September 2018. Dr. Noki Nurkosi sebagai ketua tim didampingi Agatha Cecilia, diterima Wakil Bupati Cianjur, Dirut Rumah Sakit, juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Melalui verifikasi akreditasi rumah sakit, asesmen terhadap seluruh aspek dan standar di rumah sakit akan digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan. Wakil Bupati Cianjur, Haji Herman Soherman yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengatakan akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit Cianjur. Lanjutnya, Herman berharap melalui proses akreditasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit Cianjur menitikberatkan sasarannya pada keselamatan dan mutu pelayanan. Juga menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien, guna peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan yang bermutu. Bagi masyarakat, demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Cianjur. Kita kedatangan tamu dari Jakarta, tim surveyor akreditasi rumah sakit di Persi 2012. Dan ini Cianjur tahun kemarin, Alhamdulillah, sudah mendapat cari purna bintang 5. Nah ini untuk mempertahankan bintang 5 ini, Alhamdulillah, pihak rumah sakit ada perbaikan-perbaikan yang dipersyaratkan terdahulu. Nah sekarang dicek ulang. Kalau persyaratan-persyaratan yang terdahulu sudah selesai, insya Allah, pohon doanya sekarang juga bisa dipertahankan, padipurna kembali. Apa saja yang diperbaiki? Ya seperti ini, tadi pus-pustakaan kan ya, tools-impastro yang lain, hot asmal SDM dan sebagai infrastruktur dan SDM terutama.